Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Hari jadi kota Medan yaitu 1 Juli 1590, artinya kota ini berusia 429 tahun. Jumlah penduduk kota ini yaitu 2.229.408 jiwa, luas wilayahnya 265 km persegi, artinya kepadatan penduduk kota Medan yaitu 8.412 jiwa per km persegi, pendapatan per kapita penduduknya 59,2 juta per tahun. Produk domestik regional bruto kota ini 132 triliun rupiah. Kota Medan memiliki 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Di kota Medan ada 35 pusat perbelanjaan atau mal. Di kota ini ada 166 pergeruan tinggi. Jumlah gedung di atas 12 lantai di kota ini ada 35 gedung Indeks pembangunan manusia di kota ini 80,65 Tingkat pengangguran terbukanya 9,46% Laju pertumbuhan ekonominya 5,74% Laju pertumbuhan penduduk di kota ini 0,26% Jumlah penduduk miskin di kota Medan yaitu 204.220 jiwa Artinya ada 9,2% dari total penduduk Kota Malang adalah salah satu kota terbesar di Indonesia Kota ini sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur Hari jadi kota Malang 1 April 1914 Artinya kota ini berusia 105 tahun Jumlah penduduk kota Malang 895.387 jiwa Luas wilayahnya 145 km persegi Artinya kepadatan penduduk kota ini 6.175 jiwa per km persegi Pendapatan per kapita penduduknya 75,9 juta per tahun Produk domestik regional bruto kota ini 68 triliun Kota Malang memiliki 5 kecamatan dan 57 pelurahan Jumlah pusat perbelanjaan di kota ini ada 27 Kota Malang memiliki 50 perguruan tinggi Jumlah gedung di atas 12 lantai di kota ini berjumlah 10 gedung Indeks pembangunan manusia di kota Malang 80,89 Tingkat pengangguran terbuka kota ini 6,79% Laju pertumbuhan ekonomi kota Malang 5,72% Laju pertumbuhan penduduk kota ini 0,58% Jumlah penduduk miskin di kota Malang berjumlah 35.490 jiwa Artinya 3,96% dari total penduduk Jumlah penduduk yang sama sub indo by broth3rmax